selamat datang di channel youtube Pishnu Purnomo nah pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman langsung ya saya bacakan dari komentar-komentar yang ada disini saya coba akan menjawab beberapa yang sudah saya jawab saya ketik tapi coba saya akan jawab disini nah ini yang dari paling atas karena paling mudah itu ada dari Saputra Teknik 2 jam yang lalu baru tanya mas mau tanya kalau kita pasang di mesin fotocopy gear buatan pakai cairan resin kira-kira bisa tahan enggak ya ini saya akan jawab ya sudah saya jawab disini jawaban saya yaitu kalau takaran resin pas hasilnya kuat jadi bisa jadi kalau mamanya kan disini pertanyaannya itu tentang atau berada di video membuat gear dari resin ya teman-teman disini jawabannya bisa kalau cairan resin dan katalysnya itu ditakar sangat tepat lalu dicetak itu bisa kuat teman-teman jadi untuk kebutuhan gear di mesin fotocopy itu bisa gitu ya tapi kalau mamanya takaran juga kelebihan katalis itu kan ini jadi kertas terus kalau kekurangan katalis itu kan jadi lembek teman-teman jadi harus plus biasanya kami menggunakan takaran 100 mili resin banding 1-3 mili katalis itu yang kami pakai dengan resin yang ada di kami ya gitu terus ada juga selanjutnya nah ini laser engraving ini tentang video yang laser engraving 1500mv mini itu disini adalah and ice die ini 8 jam yang lalu ini belum saya jawab ya teman-teman mungkin barusan baru mau saya jawab karena saya baru pulang dan juga saya harus nengok maksudnya merek yang saya gunakan untuk apa nah disini kayaknya kalau merek saya tidak akan sebut merek sih teman-teman mereka kan pertanyaannya untuk merek karena saya gak akan sebut merek tapi itu recommended untuk yang mesin yang saya gunakan disini mas Wisnu tanya merek apa saya mau cari di toko online kok ketemunya di bawahnya ada maksudnya kan mesin yang saya gunakan di mini engraving itu bawahnya gak ada base chart tempat-tempat ada medannya itu kan langsung bisa meluncur ke bawah masarnya nah disini ini Kak Anis Kak Ice die ini carinya kok selalu ada base bawahnya itu saya sarankan cari aja yang laser mini engraving kayak gitu langsung ketik laser mini engraving gitu ya Kak gitu mungkin akan saya cari langsung disini langsung ketik laser mini engraving oke engraving ya jadi mesinnya itu khusus untuk enggrifas jangan gak bisa untuk cut karena kan emang engraving gitu ini ada juga nih nah nih dari Bapak Hidayat Permana maaf mas saya baru buka konten mas itu ukurannya resin sama kalesnya itu ukurannya berapa ya banding oh maksudnya ini kan tanya di mengenal dua jenis resin bening 1.8 dan bening PA nah disini Bapaknya tuh tanya Bapak Hidayat ini tanya tentang perbandingan resin untuk resin yang kami gunakan itu perbandingannya 100 mili resin banding 1-3 mili katalis nah itu tuh ada 1-3 itu adalah toleransi kami karena kayak gitu itu saya dapatkan waktu itu deskripsi nah ini juga ini Bapak Hidayat tanya saya dua kali nih selamat sore mas saya mau tanya biasanya resin itu bisa dibeli di toko apa aja ya mohon jawabannya oke selalu saya jawab tapi perlu proses gitu ya nah Bapak Hidayat ini tanya Bapak Hidayat ini tanya lagi resin itu dijual di toko apa kami sendiri jual kalau Bapak mau menghubungi kami langsung aja di nomor BI yang tadi keterangan di bawah video ini ada juga resin itu disediakan di toko gipsum toko bahan kimia toko sablon dan ada juga untuk kebangunan tapi kan beberapa resinnya tuh beda-beda kalau di toko kebangunan itu khusus yang untuk bangunan di toko gipsum ya khusus untuk gipsum gitu jadi ya untuk kerajinan itu biasanya lebih sedikit pasarnya gitu ya gitu nah ini aja juga yang Bapak Kodel ACS tanya di video resin plus thinner nah disini Bapak Kodel ini tanya thinner pakai thinner apa bro nah disini kan kami menyampur antara resin dan thinner dan disitu jawabannya kan resinnya tidak cepat tampur dengan thinner karena resin yang kami karena thinner yang kami gunain itu thinner B dan kami sudah membuktikan juga kalau thinner B itu nggak bisa tapi kalau pakai thinner A itu lumayan bisa lumayan bisa benar-benar bisa tapi lumayan bisa dan di video yang ini kita menggunakan atau kami menggunakan resin B jadinya emang bisa nyamor jadi kayak terpisah oke lanjut nah ini yang ini yang doplikat sidik jari teman-teman ya video ini ada dari Bapak Zulkifli jamidin jangan beri contoh yang nggak bener dong nah masjidnya kan disitu kami membuat doplikat jari atau sidik jari untuk absensi ya teman-teman nah mungkin Bapak Zulkifli ini belum nonton lengkap videonya disini kami cuma menjawab karena kan banyak banget pesan yang masuk kami tuh menjawab tapi di tengah-tengahnya gitu loh kami masih menghargai konsumen-konsumen yang menggunakan absensi finger dan juga teman-teman yang penasaran dengan apakah bisa atau tidak doplikat jempol itu untuk absen dan jawabannya itu sebenarnya kalau untuk jempolnya yang nilis itu nggak bisa tapi kalau untuk yang cetakannya terbuat dari silikon itu bisa kayak gitu itu sebenarnya intinya cuma itu terus untuk cara pembuatannya tidak kami tunjukkan karena ya kami menjaga ekosistem dari absen gedik jari kayak gitu ya terus ini ada Bapak Bapak atau Ibu ya tapi kalau yang namanya Bapak sih Andres Lesmana Bang ini pertanyaannya Bang kalau penghilang gelembung namanya apa ya biar hasilnya clear kayak acrylic ini sih sudah saya jawab juga sih beberapa semua pertanyaannya sudah saya jawab tadi kurang satu tadi nah kalau di penghilang gelembung itu sebenarnya aslinya itu kalau saya pribadi melihatnya nggak ada sih cuma ada cairan namanya MMA itu bisa digunakan untuk menunda pengeringan nah karena terjadinya penundaan pengeringan itu itu ada kesempatan gelembung untuk naik dulu ke permukaan lalu pecah biasanya itu juga bisa disebut anti-gelembung tapi kalau saya pribadi nggak menyebutnya anti-gelembung memang aja sih itu karena fungsinya emang nggak mau untuk menghilangkan gelembung cuma untuk menunda pengeringan resin supaya ada waktu babel-babelnya itu atau gelembung-gelembungnya itu untuk naik ke permukaan itu ya teman-teman itu untuk jawaban dari pertanyaan Bapak Andres Lesmana lalu ini ada juga ya cuma tanya kalau beli cetakannya berapa bang itu langsung saya tanya langsung saya track ke nomor WA langsung saya turut ke WA kayak gitu nah ini juga di pertanyaan pewarna resin dan cara penggunaannya dari nama akunnya MP3 Cell kayak gitu ya dia bertanya pewarna apa bang nah untuk pewarnanya resin itu khusus untuk resin jadi untuk resin ada khusus ya pewarnanya terus di beberapa video sebelumnya saya juga udah mencoba untuk menggunakan resin pewarna dari pewarna makanan itu nyampur tapi waktu setelah-setelahnya itu akan pudar terus kalau untuk cat air pecat minyak itu dia mengumpul-mengumpul yang pertama terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun yang bernama Corsa NKRI wuh mantap NKRI harga mati oke nah ini dari Corsa NKRI bertanya tertarik tertarik di titik apakah kerasa seperti plastik mudah pecah atau enggak nah ini pertanyaannya di video kayu resin atau strip resin art jadi resin itu kerasnya tuh kalau dari kaca bawah lagi tapi kalau dari plastik atas lagi jadi kayak akrilik kayak gitu teman-teman kerasnya mirip akrilik tapi kalau dibikin keras lagi juga bisa kerasnya bisa dibikin keras lagi dengan cara takaran katerija jadi banyak keras tapi getas dan kalau pas itu nanti hasilnya menirip akrilik terus untuk aja juga ini langsung aja ya pertanyaan juga resin itu gampang pecah atau enggak ya tergantung teman-teman tergantung dari kayak apa ya struktur dari apa yang kita bikin kalau strukturnya itu kayak bulam lampu ringkis itu ya jatuh pecah tapi kalau strukturnya itu keras padet itu ya enggak itu cuma jatuh ya gempil atau tergantung jatuhnya juga sih jadi tergantung struktur pecah atau enggaknya jatuh itu tergantung struktur dan juga jatuhnya seperti apa kalau jatuhnya dibantin tapi kalau jatuhnya dari ketinggian satu senti itu tergantung pecahnya tergantung ketinggian proses jatuh dan juga struktur dari resin tersebut ini memang saya agak sedikit serak dan mohon maaf pakai sejak karena dingin ini pukul hampir jam 2 teman-teman dibikin video ini hampir jam 2 ini sebelumnya juga udah bikin video sekitar jam setengah satuan bikin video lalu bikin video ini juga artinya langsung jam 2 video teman-teman karena habis pulang dari tempat saudara yang besok pagi ini kah kayaknya sengaja enggak akan tidur sih untuk besok pagi karena kalau tidur takutnya besok kesiangan mending saya enggak usah tidur aja oke teman-teman itu tadi adalah beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab di video kali ini ya mohon maaf untuk yang tidak saya yang tidak bisa dijawab langsung di video kali ini karena emang saya memperintaskan untuk video apa pertanyaan-pertanyaan yang terbaru saja itu pertanyaan-pertanyaan yang sebelum-sebelumnya yang sudah sedang itu sudah kami jawab tapi di kolom komentar kayak gitu ya teman-teman dan ini tadi juga sudah kami jawab di kolom komentar terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah subscribe channel youtube supernomo berkat subscribe teman-teman channel youtube supernomo termotivasi untuk upload video selanjutnya dan untuk teman-teman semuanya selamat menunjukkan aktivitas terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng sub indo by broth3rmax